Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai selamat pagi siang sore sampai malam buat kalian semuanya Halo guys disini ada EGB dan pertama-tama thank you banget buat kalian semuanya yang udah subscribe channel ini karena ini udah sampai ke 1,4K dan mungkin ketika kalian nonton video ini mungkin tadi udah ada iklan yaitu karena kalian semua thank you banget Alhamdulillah Nah untuk video kali ini saya akan membuat suatu tutorial buat kalian semuanya ini dinamakan dengan Glitch Effect Video jadi Glitch ini pengartiannya adalah efek rusak efek rusak itu seperti apa jadi kurang lebih videonya nanti akan seperti ini Nah itu adalah salah satu video dari penggunaan Glitch Effect jadi kebanyakan efek Glitch seperti ini itu diterapkan kepada video yang video itu kan kalau dibuat biasanya ada namanya back soundnya nah pas back sound namanya musik memiliki yang namanya Rave pas bagian Rave itu itu kan biasanya musiknya keras tuh atau dentuman drumnya atau suara apanya itu pasti ada yang kayak gede banget nah atau yang keras banget lah istilahnya nah disitu biasanya efek Glitch seperti ini dapat diterapkan seperti video yang telah kalian nonton tadi dan efek Glitch seperti ini juga ini juga bisa diterapkan di lain video mungkin seperti kalian ketika lagi berjalan kemudian ada efek Glitch seperti itu dan juga ada dibarengin sama sound effect supaya lebih terasa Glitchnya kayak gitu dan sekarang saya akan kasih tau kepada kalian semua tentang gimana cara membuatnya oke di layar saya ini di laptop ini udah ada aplikasi Filmora which is ini adalah aplikasi Filmora versi 8,7 yang terbaru ini udah 9, sekian sekian cuman kenapa di laptop ini saya masih menggunakan 8,7 karena laptop ini gak kuat untuk pakai yang lebih tinggi speknya jadi it's not problem jadi pertama-tama kalian buka aja aplikasinya Filmora ya kalau belum punya download atau beli silahkan kemudian kita masuk untuk mencari video yang mau kita pakai gitu misalnya video ini saya tarik kemudian drop in disini gitu kemudian misalnya kita tarik ke bagian box space-nya disini di bagian bawah nah kemudian cari part dimana yang pengen kalian kasih efeknya gitu jadi mungkin di bawah sini kan nanti ada part musik nih disini kalian bisa cari lagu apa yang cocok buat video ini langsung aja untuk membuat glitch efeknya masuk di bagian filter kemudian cari yang namanya distortion di distortion itu disini kan banyak pilihannya nih kalian bisa cari yang namanya chromatic aberration ke kiri, ke kiri tahan dan drop di bagian videonya kayak gini nah nanti ini bisa kita pindah-pindahin nih mau ditaruh di bagian mana itu yang pas misalnya saya simpan di bagian awal jadi kayak gini kurang lebihnya dari mata uang kita oh saya lupa mute, sorry, sorry, sorry kita mute dulu nah kalian liat disini kayak nge-glitch, nge-glitch gitu kan jadi gambarnya tuh kayak lagi rusak padahal ini hanya efek dari videonya ini akan lebih keren kalo kalian tuh udah campur dengan back sound dan juga kalian udah color grading dan untuk tutorial color grading kemudian cari sound yang tepat atau efek-efek lainnya saya akan buat di video lainnya jadi itu aja untuk membuat glitch efek seperti video yang pertama kali tadi saya kasih lihat kepada kalian so thank you banget buat kalian yang nonton sampai ketik ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita akan ketemu di video berikutnya bye bye